Saat kejati sumbar, bantah klaim Hotman Paris Hutapea. Kejaksaan tinggi Sumatera Barat membantah 5 kg barang bukti sabu disimpan terkait kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu yang menyeret nama Irjenpol Teddy Minahasa. Hal ini disampaikan kuasa hukum Teddy Minahasa Hotman Paris Hutapea saat menjelaskan perkembangan baru kasus narkoba yang menyeret kliennya dan rencana pemeriksaan lanjutan. Tidak benar 5 kg yang kita jadikan barang bukti dalam persidangan. Totalnya hanya 4.351 gram atau setara 4,3 kg kata asisten intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Mustak Firin yang dihubungi Kompas.com Rabu 23 November 2022. Mustak Firin menyebutkan 4,3 kg barang bukti itu disimpan di dua kejari yaitu Kejari Agam dan Kejari Bukit Tinggi. Di Kejari Agam ada total 3,6 kg dan Kejari Bukit Tinggi 672 gram sabu. Hal itu dikarenakan kasus itu diproses di Kejari Agam dan Bukit Tinggi. Barang bukti itu disimpan di dua kejari sebab kasusnya dibagi di dua tempat itu bukan di Bukit Tinggi saja kata Mustak Firin. Sementara soal apakah barang bukti yang dimusnahkan ada yang ditukar dengan tawas Mustak Firin tidak mau berkomentar. Menurutnya itu kewenangan pihak kepolisian untuk mengungkapnya. Sekarang kan lagi diselidiki polisi apakah ada yang ditukar atau tidak. Kita serahkan saja hasilnya pada polisi kata Mustak Firin. Sebelumnya diberitakan Irjenpol, Teddy Minahasa mengaku terkejut bahwa narkoba jenis sabu-sabu seberat 5 kg yang disisihkan dari Mapolwes Bukit Tinggi masih utuh dan berada di Kejaksaan. Hal itu disampaikan kuasa hukum Teddy Hotman Paris Hutapea saat menjelaskan perkembangan baru kasus narkoba yang menyeret kliennya itu. Perkembangannya baru itu adalah Teddy sekarang sangat terkejut setelah ditemukannya ternyata 5 kg yang diduga selama ini dipakai untuk penyebakan Anita ternyata barang itu masih utuh di Kejaksaan Agam dan Kejaksaan Bukit Tinggi Ujar Hotman Paris kepada wartawan Senin 21 November lalu.